selamat menikmati belum datang berarti, ini adegan keberapa sih bang? ini sekarang setelah eksekusi bututi ya kalau gak salah ya sekusi bututi tapi yang almar rumah amir belum masih panjang nih bang baru keberapa tadi? lebih lebih kemungkinan ini saat ini sudah 25 adegan lebih lah sesuai dengan keterangan danu? sesuai semua, gak ada yang diperangkat sama muda ya? diperangkat sama muda ya? ya selain danu yang tersangka lain itu diperankan oleh polisi oh, polisi juga modern kemudian keadaan lagi ada LPSK apakah asesmen danis sudah diadisi? belum, belum, semuanya sekarang lagi ikut prarekonstruksi biar punya laporan masing-masing LPSK awal semua kan asesmen dari LPSK juga nanti dikeluarkan pada saatnya gitu sekarang lagi pendalaman-pendalaman gitu bang itu hadir dari kejaksaan juga bang? semuanya hadir ada dari tiap penyidik, kejaksaan karena disesuaikan semua gitu dan Alhamdulillah dari awal tadi sampai sekarang seterah semuanya bagus sesuai bang harus dong, harus optimis kan danu yang bongkar kalau danu gak berani bongkar hari ini kita gak bisa kumpul seperti ini bener gak? kita doakan kita dukung karena memang hanya danu yang berani bongkar yang lain kan info aja belum ada yang ngaku kan? biarkan saja yang penting apa yang disampaikan danu apa yang di ucapkan danu pada hari kejadian dia hadir disitu dia turun sebagai pelaku dan semuanya instruksi tersangkai semua sudah disampaikan bang, tadi yang di dalam bang apa aja bang? semua adegan-adegan dari awal bang adegan dari pertama datang sampai ada keributan antara almarhumah ibu titi dengan tersangkai dan semua sudah diperagakan semua pastikan aja bang yang di pecelele percakapannya apanya? kalau pecelele itu lebih ke curhatan tersangkai bahwa dia ada kekesalan dengan almarhum begitu kan masalah materi ya dan lain-lain sampai dia ingin beri pelajaran kepada almarhumah gitu aja sih berarti Pak Yosep ikut dibahas juga Pak Yosep juga langsung kembali ke kece jengkol waktu ini langsung ketemu sama si Danu ya? iya kan waktu malam itu kan awalnya kan dari warnet warnet ke pecelele pecelele abis itu sampai ke rumah nah percakapan Danu jadi bisa sampai ke depan apa ini? iya semua sudah diatur ini kan pembunuhannya yang sudah direncanakan sama saudara mereka kan kalau Danu itu kan kayak pembantu aja disuruh A kesini, ke kanan, ke kiri dan lain-lain semua yang ngatur sudah ada sudah ada aktornya orang visual yang telah tutapnya tadi kan Danu kebanyakan di luar bang terus tau ada yang ada yang di dalam itu seperti apa bang? ya kan Danu dipanggil ke A jadi Danu itu kayak dijadikan kayak robot gitu kamu tunggu sini nanti kalau dipanggil kamu ke dalam kamu bantu ini semua diperintah dari pengakuannya apa anak aja bang yang dilihat oleh Danu? iya banyak bang yang di dalam ya terutama bang? kalau tragedi pembunuhan itu Danu ada di situ Danu melihat semua dan lain-lain nanti yang lebih lengkapnya saya rasa polisi yang mencapai tapi tapi prarekompensi tadi ya benar-benar apa yang dialami Danu yang Danu lakukan atau diperlukan tersangkanya semua itu semua sudah di semua dipersekan gitu bang alasannya polisi tidak menyertakan tersangka yang asli kalau alasan polisi kita gak tahu tetapi kan kita dengar di media bahwa mereka belum ada yang mengakui kan gitu jadi polisi menurut kami polisinya hanya menyesuaikan apa yang juga menjadi bahan pegangan kepolisian dengan pernyatanya yang yang kalau kedatangannya kalau kedatangannya Danu gak melihat tapi pada saat ada istilahnya bawa rumah rumah ke kamar mandi itu mimin lewat oh ada langsung ke kamar mandi kalau jamnya bang pastinya kalau jam kita gak bisa memastikan karena saat itu ya namanya terima kasih terima kasih